Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini saya akan share satu apa materi ya satu materi atau tutorial yang kemarin banyak yang bertanya juga kepada saya ya meskipun sudah banyak yang sudah saya ajari dan Alhamdulillah juga sudah bisa semua cuma ada beberapa yang masih travel karena pengaruh dari sistem operasinya ya nah kali ini saya akan sharing terhadap materi apa itu menamanya whatsapp boot ya atau bagaimana kita melakukan integrasi dengan whatsapp kalau di luar sana mungkin banyak yang pakai node.js, banyak yang pakai apa namanya makro di chrome dan sebagainya nah kali ini saya akan coba yang bukan pakai itu semua karena kemarin saya pakai yang node.js juga kadang delaynya agak lama atau mungkin sering trouble nah disini saya akan pakai namanya bahasa pemrograman golang nah teman-teman apa itu golang silahkan cari sendiri di google dan itu emang saat ini lagi naik down ya bahasa golang lagi naik down banyak yang gunakan nah selain itu juga ternyata ada paket yang library yang ternyata juga support di gulang artinya kalau nanti kita ngoding pakai gulang kita bisa juga integrasi dengan whatsapp langsung saja silahkan simak video ini sampai selesai dan nanti untuk step by step nya atau software yang harus di install akan saya gantungkan di description ya kali ini kita akan belajar namanya apa namanya integrasi dengan whatsapp menggunakan bahasa pemrograman gulang ya dan ini sangat simpel tidak ribet dan nanti akan kita apa namanya coba mungkin yang penting kita bisa connect dulu sama bisa membuat auto response ya oke apa aja yang dibutuhkan software nya langsung saja disini software yang kita butuhkan yang jelas yang pertama kita butuh namanya golang ya ini kebetulan versi yang terbaru saya unduh dan kebetulan sudah saya install di komputer ya kemudian kita juga butuh namanya gcc compiler ya kebetulan ini ada dua master saya juga belum nyoba yang di komputer ini ya ini belum saya coba semua yang jelas nanti bisa pilih salah satu kalau yang apa ini yang atas ini nanti installer ya kita klik net-net gitu saja otomatis nanti gcc nya udah aktif tapi kalau yang bawah ini nanti kita ekstrak kemudian kita atur pad nya di variable environment cuma saya nanti akan coba yang pakai yang versi yang atas ini aja ya karena kemarin saya nyobainnya baru yang bawah ini tapi saya penasaran pakai yang atas nanti bisa atau enggak oke yang pertama pastikan teman-teman sudah melakukan instalasi golang nya ini tidak saya demokan karena di komputer saya sudah ada ya ini langsung saja instalasi yang kedua kita install gcc nya ya nanti link downloadnya saya share di deskripsi oke saya install dulu ini kita grid aja ya grid nah ini kita pilih yang bawah aja lah ya next ini kita install disini next lagi terus nah ini kebetulan sudah add to pad jadi nanti kita enggak repot-repot setting di variable environment ya oke ini biarkan saja ini kelihatannya sudah kepilih belum ya oh ini sudah sih ya sudah kepilih kita next langsung install aja ya oke kita tunggu ini lagi proses ekstrak nanti kalau sudah selesai installnya kita cek di terminal atau di console atau di cmd ya nanti gcc nya kedetek atau enggak nah teman-teman yang menggunakan linux ataupun menggunakan max itu biasanya gcc sudah ada di laptopnya atau di komputernya ya oke ini sudah selesai kebetulan kita next lagi ini gak usah dibaca lah ya kita finish oke kita coba buka cmd ya kita getik gcc enter nah ini sudah detek ya artinya gcc nya kita cek sudah terdeteksi nah pertanyaannya teman-teman tadi saya lupakan merangkan ya kenapa kita butuh gcc gitu ya karena di aplikasi whatsapp itu kan database nya menggunakan sc elite nah ketika kita akan melakukan integrasi dengan whatsapp menggunakan aplikasi bahasa pemrograman golang tentunya nanti kita juga gunakan database yang sama yaitu sc elite nah gcc ini fungsinya nanti untuk mengkompel master dari go sc elite 3 gitu ya jadi itu itu ceritanya seperti itu tadi saya lupa menerangkan oke apa yang harus kita lakukan yang pertama nanti list master nya saya tulis di deskripsi aja ini langsung saja karena saya tidak menyiapkan powerpoint jadi langsung saya praktekan aja oke yang pertama kita buat project dulu ya nah disini saya akan buka visual studio code aja mudah visual studio code teman-teman mungkin bisa pakai editor yang lain juga boleh ya ini saya open folder folder oke disini nanti saya buat yang gampang aja di D saja ya di D saya buat folder misalkan saya kasih nama go wa misalkan ya oke ini namanya go wa oke saya buka ini di d go wa ya ini kita pilih ini file masih kosong ya nah disini saya akan membuat semacam modul ya kita yes aja saya buka terminalnya view terminal ini saya kira teman-teman sudah tahu nah misalnya kita ini sebenarnya enggak wajib tapi saya sarankan ini dibiasakan biar nanti kalau projectnya atau programnya ini di copy ke tempat lain nanti kita enggak bingung modul-modul apa atau paket-paket apa yang kita pakai go agak loading kecil aja go mood init spasi misalkan ini saya kasih nama shopee.com garis miring wa nanti bisa diganti dengan nama yang lain tidak harus shopee.com garis miring wa atau nama lain pun boleh bebas tapi jangan pakai spasi oke enter oke sudah tergenerate modulnya disini langsung ada file go.mod bentuknya kayak ini oke kita lanjutkan berikutnya kita akan melakukan instalasi namanya apa sih yang akan kita gunakan untuk whatsapp menggunakan golang oke kita googling dulu ya kita gunakan namanya miliknya tulir tulir whatsmiu whatsmiu nah ini nah ini golang library yang nanti bisa digunakan untuk integrasi dengan whatsapp nah ini tidak perlu menggunakan chromium nah ini biasanya kalau pakai aplikasi library yang lain harus pakai device atau software chromium untuk memunculkan QR code kalau ini tidak perlu nanti langsung QR code itu bisa kita simpan di file ataupun kita tampilkan di user interface kita munculkan barcode nya atau nanti hari ini mungkin sementara kita tidak fokus ke user interface yang penting secara backend nya secara aplikasi jalan nanti QR code nya kita tampilkan di terminal saja atau di cmd nya nah ini fiturnya banyak ya ini bisa mengiriman pesan secara privat baik ke chat ataupun ke group atau disini diterangkan bisa teks atau media bisa gambar bisa peta bisa video bisa dokumen dan sebagainya bisa menerima semua pesan nah ini pesan apapun kedetek jadi entah itu update status entah itu pesan masuk ke group dan sebagainya itu kedetek semua nanti ini bisa dibaca sendiri oke ini nanti dokumentasinya tinggal dibuka saja nah ini cara installnya kita copy aja kita copy kita copy kita install itu dulu enter nanti akan mendownload dan ini di komputer ini jujur ini belum pernah saya install aplikasi ini mudah-mudahan nanti tidak ada kendala karena kemarin yang banyak kendala itu pengalaman dari saya menyampaikan ke teman-teman yang saya ajari itu ternyata laptop yang AMD itu beberapa trouble dari 6 atau 7 laptop yang AMD baru 2 yang berhasil berjalan yang lain itu belum berhasil saya juga belum tahu tidak berhasil di mana oke berikutnya kita butuh namanya SIL3 kita cari aja di google ya oke go sg elite 3 ya kita gunakan yang pilihnya mat tn ini nah ini kita gunakan ini aja ya kita nah installannya cukup-cukup pakai goget nanti saya sarah urut-urut tanya instalasi kalau ini kan videonya kita paste kita enter nah disini kadang trouble ya ada beberapa kemarin ketika proses goget ini trouble ya kenapa saya juga kurang tahu apakah versi dari laptopnya yang mungkin SO-nya kurang update atau gimana yang jelas ini butuh namanya GCC yang tadi pertama kali kita install tadi oke terus kita butuh lagi namanya Proto ya sekalian aja daripada nanti kelamaan kita butuh namanya bentar golang Proto nanti ini kita gunakan untuk apa itu namanya untuk membaca pas eh mengirim pesan ya bukan membaca pesan mengirim pesan bentar alam saya agak lupa oh ini ya saya buka dulu golang golang Proto aja kita cari oh ini nah ini ini instalasinya mana oke mungkin ini ya tapi ini diperkat oh enggak bukan ini berarti tapi sama sih biasanya ntar oke tadi udah tak copy coba seingat saya belakangnya udah prototip kita install dulu aja lah depannya kita tambah go get github dan seterusnya oh bukan ini ntar alamatnya kok lupa saya depannya itu saya ingat saya google .golang gitu eh golang eh sorry oh ini eh ya itu ini ya bentar ya oh ini 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 coba kita buka lagi nah ini lah saya kok lupa malam kita copy dulu lah oke kalau enggak salah itu belakangnya ada protonya gini kita coba dulu ya nanti saya list aja paketnya goget apa belakangnya itu seingat saya ada protonya oke kita enter error enggak oh enggak error ya ini berhasil kita install cuma kita cek di google itu masuk enggak masuk ya ini masuk oke kita lanjutkan lagi ini berarti sudah terinstall semua secara paket nah berikutnya kita akan buat apa namanya project ya bukan apa skip nah untuk ini kita coba copy aja dari contoh ya dari dokumentasinya miliknya watchmeo ini ini kan dari webnya ini kan ada dokumentasinya kita buka aja disitu ada namanya contoh nah kita copy ini aja ya kita copy karena hari ini saya fokus ke instalasi awal nanti di video berikutnya akan kita coba untuk membuat apa namanya yang lebih komplek lagi ini kita copy ya kita copy kemudian kita buat file namanya main.go ya oke main.go kita paste oke ini sebenarnya sudah langsung jalan ini sebenarnya ya cuma ini saya pengen oprek dulu ya pengen kita oprek dulu yang pertama ini ada event handle event handle ini fungsi nanti untuk membaca semua pesan yang masuk pesan apapun yang masuk akan dibaca disini oke yang pertama kita butuh import paketnya tadi yang scl ini kita import dulu saya copy aja dari bawah ya dari apa ini terminalnya saya copy saya masukkan disini nah karena ini driver scl 3 ini depannya saya kasih underscore ya underscore spasi kita paste disitu nah kalau kita enggak kasih underscore kayak gini nanti dia akan hilang ya kalau kita save nanti kalau dia enggak dipakai itu akan hilang biasanya kayak gitu ya ini kita kasih underscore dulu kita save oke terus ini kita bisa kasih namanya mungkin beda enggak apa-apa B A shopping misalnya atau nama yang lain bebas nanti nama database akan tersimpan disini juga namanya oke terus turun kebawah ini membuat kalian baru terus nah ini disini kan nanti GR code akan dicetak apa namanya di terminal tapi kan nanti munculnya tulisan yang panjang nanti reportnya ketika ini sudah muncul kode script GR code tapi enggak dalam bentuk gambar GR code ya nah ini kita akan coba sekalian aja berarti ini harus install lagi kita bisa menggunakan namanya paket lagi ya kita cari aja misalnya VR terminal biasanya ada eh salah tulis VR terminal oke ini aja yang atas ya oke nanti kita bisa panggil mana gitu nah kayak ini function generate text nya kita install aja kita copy berarti tadi kelewatan kita hasilnya ubah tadi oke google enter oke kita import juga misalkan di sini lagi ya kita import lagi nah nanti import ini kita gunakan untuk mencetak apa namanya kode VR di terminal jadi nanti di apa itu namanya di bawah sini akan muncul gambar VR code nya kalau seperti ini kan nanti bentuknya masih tulisan ya repot nanti harus kita copy dulu ke apa ke mungkin software VR code generator lah kan kelamaan nanti kalau terlalu lama ribet nanti oke kita cetak perintahnya apa ini kita baca aja disini oh ini ada contohnya sebenarnya oh ini ada contoh ini nah ini aja kita copy kita copy paste di bawah sini aja nanti script kita share ini kodenya copy ganti disini oke disini ada ukuran ya grtrimal.ll itu besar ya large kita ganti kecil aja karena karena kalau besar nanti layarnya kebesaran ini ada m kalau kecil apa ya s ya mungkin gak ada keterangannya oh ini ada oh adanya l dan m yaudahlah kita ganti m biar gak terlalu besar m oke kita shift nih mungkin visual code nya saya itu belum sinkron dengan golong ya sehingga kalau ada error itu gak muncul disini biasanya kalau yang visual code nya sudah ada terinstal apa itu namanya ekstensi golong nya itu biasanya ada error apapun muncul kayak tadi misalkan ini belum kasih underscore gini kan harusnya kalau di save hilang ini tapi ternyata enggak ya tapi sekalian tak benarkan aja daripada nanti ketika dijalankan error oke ini sudah nanti akan muncul di terminal kita coba jalankan dulu nah ketika dijalankan ini kita harus berdoa ini mudah-mudahan tidak error karena pengalaman kemarin teman-teman yang saya ajari itu yang terutama yang AMD itu error disini ini agak lama karena nanti ada proses kayak ngompel ini SIL 3-nya yang bikin lama disitu kita tunggu dulu mungkin sekitar berapa detik oke masih lama ternyata nah ini wah ada antivirus nya waduh tampilnya oke kita tunggu ya ini report yang kalau pakai goleng itu dikira virus ya ini biar disekan dulu dianggap enggak beruluh aduh kok termenalnya gini enggak bisa dibaca ini kayak road nya boleh oke gede banget ya ya ini mungkin saya hanya pakai bawaannya coba ini saya ganti L lagi nanti L save terminalnya saya kontrol C ntar ini antivirus nya matikan dulu ganggu 1 jam oke saya jalankan ulang go run main ya biar enggak disekan wah ini kok enggak muncul ya apa resolusinya ini harusnya ada gambarnya ini cuma kok enggak disini gambarnya jadi kacau oke saya kontrol C coba saya pakai terminal biasa pakai common prom nya windows coba oke tadi namanya apa ya go a go run main oke kalau disini nanti masih bentuknya kayak gitu tadi ya terpaksa kita copy ke apa itu generator QR code ya wah tulisan apa ini oke kita tunggu oh ya betul ini mungkin di terminal saya enggak support oke kita tunggu oh ini sebenarnya gambar QR code nya tadi ya oke berarti karena enggak bisa kita pakai ini aja pakai govr.me oke kita gener pakai generator manual ini aja ya oke saya ulang aja ini sambil kita buka WA ya buka WA nanti kita scan paket WA sambil saya rekam yang di hp nya oke ini berarti kita copy manual aja karena mungkin paketnya tadi enggak kompatibel dengan laptop komputer saya bisa copy ya oh lah kita udah copy block enter itu biasanya copy paste disini nah itu saya scan menggunakan nih aplikasi whatsapp terus disitu kita pilih setting perangkat tertaut tertautkan perangkat nah ini kita scan barcode nya oh enggak bisa ntar ini kok belum generate ya kita refresh dulu otomatis oh ini baru loading nah ini karena saya terlalu lama jadi harus copy lagi nah ini kan dapat dapet QR code lagi sebentar kita copy dulu tapi nanti di tempat teman-teman mungkin beda ya mungkin gambarnya lebih jelas ini tempat saya gambarnya tidak jelas karena terminalnya mungkin defaultnya wuh enggak mau ganti aja ya QR generator nah ini aja yang cepat tautkan lagi oh kelamaan lagi repot nanti kalau sampai tim out kita ulangi goran lagi karena ini biasanya dibatasi berapa kali percobaan gitu tim out terus ya harus dijalankan ulang kita sekitar lagi kok enggak bisa oke kita ulangi aja ya oke ini karena sudah time out kita ctrl c dulu oke ini satu step dulu yang di hp oke ini kita hapus aja enggak usah pakai ini tapi nanti teman-teman bolehlah pakai ini siapa tau di laptop nya malah muncul ya saya comment aja kita save oke ini go run hp nya saya rekam lagi oke saya copy ini pakai yang free text jangan pakai url yang tulisan biasa kita asalkan lagi nah ini sudah beralah kok enggak bisa terlalu lama juga repotnya ini kalau kalau kita pakai apa saya salah copy tadi kok susah ini kita ulang nunggu dapat QR code baru ya nah ini kontrol C mungkin tadi cuma enter ternyata enggak ngopi mungkin oke bismillah nah ini bisa bisa kita cek nah ini di hp disitu ada terakhir aktif hari ini nah ini disini langsung deteksi nah ini sudah berhasil terhubung dan bisa dilihat di samping kiri ini sudah muncul database database elite nya ini hp sudah tertaut jadi ini cukup apa namanya connect sekali aja yang penting yang di hp jangan sampai di lockout kalau nanti hp nya di lockout disini database nya kita reset lagi biar nanti minta QR code lagi yang di hp saya tutup dulu nah ini ini lagi melakukan sinkronisasi dengan whatsapp seperti kalau kita buka WA web itu kan ada sinkronisasi load basic persis karena baru pertama kali agak lama ini akan keunduh semua sinkronisasi pesan-pesan ataupun kontak yang pernah kita WA oke sambil ini nunggu berikutnya bagaimana kalau kita pengen membuat auto respon pesan nah disini kita akan cek disini ini nanti kita bisa nambahkan pesan tapi hati-hati ya kalau nyoba disini karena apapun eventnya itu nanti akan di WA jadi ini biar tidak sembarang dibalas kita akan sedikit modifikasi disini kita tambahkan ya kita bisa membaca namanya apakah eventnya itu dari kita atau bukan nah kita tentunya akan membalas pesan yang pesannya itu bukan dari kita karena bisa jadi kita membalas pesan kita sendiri nah kita pakai if pentung pentung itu tanda seru itu maksudnya negasi kita bisa pakai ini komputer saya dipastikan ini belum ada ekstensi gulangnya kalau ada ekstensi gulangnya enak ini V dot itu langsung muncul fungsi ataupun atribut atribut dari objek V itu muncul tapi itu muncul history kemarin oh ini muncul berarti sudah ada nah ini tapi bukan ini maksud saya dot info kita pengen ambil info dot is from me sorry from nya besar nah ini artinya jika tidak dari kita berarti jika pesannya bukan dari kita maka berarti kan ini kita masukkan gini oke jadi yang bukan pesan dari kita nanti akan kita jalankan yang di dalam ini oke ini kita ganti misalkan bahasa indonesia saja nanti biar gampang nyarinya pesan diterima ini nanti tampil di konsul terminal bawah ini oke setelah itu kita akan membalas membalas siapa yang memberi pesan tadi cuma kita seleksi lagi kadang event itu ada yang tidak ada pesannya ada yang orang update status ada orang yang baru buka WA itu ke detect event atau orang yang buka profil kita buka chat kita itu ada status kayak sedang mengetik meskipun belum dikirim pesannya itu sudah ada event sehingga disini kita harus filter lagi biar enggak aneh masa orang baru mau ngetik aja kita WA tapi dicoba aja nanti kalau enggak di filter ya semua yang baru update status atau baru mau rencana baru mau ngetik ke WA kita itu tiba-tiba kita bales WA kalau ini kita filter dulu nah ini jika jika message get conversation nya tidak kosong sama dengan tidak kosong kayak gini berarti kan ada tulisannya ya entah WA apapun itu apa namanya baru kita eksekusi seperti ini jadi ada dua filter yang pertama yang WA bukan kita sendiri yang kedua WA nya enggak kosongan ini untuk memilter untuk memastikan bahwa dia telah mengirim atau orang yang WA ke kita itu telah mengirim pesan ke kita nah ini kita bales ya nah ini tadi berarti kita butuh objek ini untuk mengirimnya kita turun ke bawah dulu tadi ada objek namanya nah ini client titik dua padahal objeknya disini objek watch meo pada kita pengennya kita panggil disini kan gak bisa ini maka kita buat client ini menjadi variable global nah ini kita habis dulu titik duanya nah seperti ini jadi cukup client sama dengan kemudian client ini kita buat variable global di atas kita taruh disini kita kasih variable klien klien ini adalah mengambil dari watchmeo dot klien nah ini kita kasih apa itu tanda bintang ini menunjuk atau pointernya ke objek klien sehingga variable klien itu nanti bisa dipanggil di bawah sini dan bisa kita panggil juga disini oke klien dot apa itu namanya send music nah ini bener ini ekstensi di visual code saya belum ada golangnya nanti saya install dulu lah tapi ini sementara segini dulu tapi ya kadang agak lupa kalau auto apa auto muncul itu kan enak klien dan send send music kita ngirimnya kemana v.info infonya ini besar info dot apa itu namanya pengirim sender nah kita kirim pesan ke pengirim pengirim itu nanti bentuknya kayak gini tapi ini nomor saya sendiri jadi id pengirim atau id penerima itu nanti bentuknya email email depannya nomor WA belakangnya ada s.whatsapp.net tapi kita cukup manggil info.center kayak gini berikutnya kita buat semacam objek kita ngambil dari apa namanya proto ya nah ini kita buat import dulu protonya web wa wasmeo ini belum ada kita copy ini aja kita copy saya kasih nama WA proto ya eh nanya besar proto pasta aduh kebanyakan petik pasta watsmeo garis miring binary binary generi garis miring proto nah ini waproto udah-udah enggak salah ya nanti kalau salahkan error Oke saya tambahkan disini saya enggak buat variabel ya langsung saya ketik dan jujur gitu aja ya nah ini eh ini contoh ada pesan masuk ya tapi belum kita cek lah karena ini belum kita komple ulang Oke kita tambahkan disini dan waproto.music nah pesannya misalkan di kurung-kurung awal saya antar aja konversesen nah ini biasanya kita akan kita langsung tulis gini ya pesannya apa itu enggak boleh enggak enggak mau karena menggunakan proto nah kita ketik proto ya ini proto ini ngambil dari miliknya gulang yang mana tuh Oh belum kita impor saya berarti kita impor dulu ya tadi kita udah nginstal dimana tadi ini ya tadi ya Oh bukan Oh ngopi saat dari sini aja nah ini kita copy dari sini ini aja ini harus kita impor ya Oke garis miring proto nah ini jadi ini proto ini kita gunakan untuk konversi pesan kita biar terdeteksi di WhatsApp Oke misalkan kita kasih pesan-pesan ini otomatis ya ya mudah-mudahan nanti enggak ada yang banyak wa ya nanti kita jalankan sebentar aja untuk kita matikan ya untuk ngecek apakah ada yang eh terbalas atau enggak kayak pesan ini otomatis Anda mengirim pesan nah ini kita kita kembalikan jadi nanti ini kita bales kalau orangnya misalkan pesan wa ke kita Assalamualaikum nanti di sini tulisannya ya pesan ini otomatis Anda mengirim pesan Assalamualaikum jadi pesannya apa itu pesannya yang wa ke kita itu kita kembalikan lagi nah ini pesannya ini kita copy kita tambahkan di belakangnya sini jadi biar drop nah biar nge-enter ya jadi nanti ketika ada yang wa ke kita dibalas pesan otomatis otomatis nih kita tambahin pesan ini otomatis Anda mengirim pesan ini Oke kita save ya Oke ini sudah selesai eh ini saya kontrol c dulu kontrol c dulu yang bawah ini kontrol c saya jalankan lagi Oke ini saya rekam dulu wa nya ya nanti kalau ada yang apa namanya wa ke saya otomatis dia akan terbalas otomatis oke ini saya enter dulu tapi nanti cepet enggak enggak perlu nyekan ke R code lagi ya saya rekam di wa saya fibers hello jurupunért ya coba ke희�ر Tabii professor diumer review oke sebentar malah errors baris 2 98 Welcome review oh ini harus ada koma ya koma simpon hal-hal-hal-hal-hal situasi Hai supporters Jalankan lagi Oh di sini kita kasih kosongan dulu lah ya parameternya kurang saya rekam lagi HP-nya udah saya rekam jalankan tuh error lagi baris 28 Wah sorry-sori sini save jalankan lagi Oke nanti kalau ada yang pesan masuk dia akan dijawab otomatis Nah itu sudah ada yang WA itu nggak tahu siapa dia WA ke saya langsung dibales eh nggak ada yang WA terus saya bales ya tapi ini bukan mahasiswa sih Oke ada lagi enggak yang kita tunggu mungkin dua atau tiga orang yang WA ya mungkin kalau dia bingung kok eh wanya gini ya nanti tak kasih tahu belum ada yang WA lagi Oke jadi gitu ya caranya cukup mudah nggak ribet dan apa nanti output dari program ini adalah sudah bahasa mesin jadi nggak bisa dioprek-oprek orang lain jadi saskotnya kita simpen tapi baik kompilernya atau bahasa mesinnya atau apa ya bahasa yang apa itu namanya yang sudah berbasis apa itu namanya binary ya baik itu nanti pakai Windows Linux atau Max itu otomatis nggak bisa dibuka orang lain nah ini ada lagi yang WA ini ada lagi yang WA ini dia apa ya Nah ini Oke wah ini kok nggak nyambung dengan yang atas gitu oke itu nah ini sudah ada dua pesan yang masuk dan terbalas otomatis Oke mungkin itu aja mungkin nggak perlu lama-lama menjalankan nanti takutnya banyak bingung yang WA ke saya karena saya kemarin juga banyak saya lupa mematikan hampir 30 menit itu hampir berapa orang ya ya hampir 30-40 orang terus sabar sih kayak gini karena lupa enggak tak matikan Oke itu mudah-mudahan benu bermanfaat nanti saya share apa itu namanya tadi apa yang harus diinstal dan saskotnya ini juga saya share terima kasih kurang yang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati